Dalam menyemarakan HUT Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, sejumlah rangkaian acara diselenggarakan oleh SD Negeri Kandang Panjang 02, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Diawali dengan semarak Loba Agustusan yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi pada selasa 16 Agustus, lalu dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera Rabu 17 Agustus, bertempat di halaman sekolah SD Kandang Panjang 02. Upacara berjalan dengan lancar di mana mendapat antusias dari anak-anak yang mengikuti, serta penampilan drum band SD Kandang Panjang 02 yang mengiringi lagu-lagu nasional yang dinyanyikan bersama. Semangat anak-anak tersebut bertambah usai upacara karena dilanjutkan dengan pembagian hadiah lomba yang telah dilaksanakan. Kepala Sekolah SD Kandang Panjang 02 Ahmad Mulyono menjelaskan bahwa perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia oleh SD Kandang Panjang 02 dimulai pada selasa kemarin dengan lomba untuk anak-anak, diantaranya lomba memasukkan pensil, lomba meniup bola plastik di atas air, lomba makan kerupuk, dan lomba-lomba lainnya yang dikemas secara menyenangkan. Pihaknya berharap ke depan di momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negara, serta dapat berkiprah dengan potensi masing-masing untuk mengisi kemerdekaan negeri ini. Supaya anak-anak ini ya, di tahun 2002 ini yang mana kita berdapatkan peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-77, di Indonesia, kita tanamkan karena ini berkaitan dengan pelaksanaan awal kulitulung merdekaan. Jadi supaya anak-anak ini memiliki satu semangat untuk bisa meraih kemajuan, supaya kita bisa segera mensejarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang maju. Supaya Indonesia ini benar-benar maju, kemudian bisa bangkit ya, bangkit menjadi lebih tangguh, lebih kuat. Melalui kegiatan ini Pak harapannya Pak seperti apa? Harapan ke depan di momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ini supaya kita semua, khususnya keluarga besar, keluarga isi negeri kandang panjang juga ini, mempunyai kecintaan terhadap bangsa, negara, dan negeri ini dengan luar biasa. Supaya kita bisa bertipah dalam bidang masing-masing untuk mengisi kemerdekaan ini dan memajukan negeri ini. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.